Sidang Perdana Mahkamah Konstitusi MK mengenai dugaan kecurangan dalam pemilihan Presiden Pilpres tahun 2024 telah dimulai dua pasangan calon, Anies Baswedan dan Muhaimi Iskandar serta Ganjar Pranowo dan Mahfud Amde telah memaparkan dalil-dalil yang menjadi substansi permohonannya. Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimi Iskandar dengan nomor urut 1 menilai Komisi Pemilihan Umum KPU telah melakukan kecurangan dan pelanggaran. Mereka meminta MK membatalkan penetapan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebagai pemenang Pilpres tahun 2024. Mereka meminta agar Gibran didiskualifikasi dan KPU melakukan pemungutan suara ulang. Sementara itu, pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud Amde dengan nomor urut 3 juga menyampaikan permohonannya. Mereka bertujuan membatalkan keputusan KPU terkait hasil Pilpres tahun 2024. Ganjar Pranowo mengatakan bahwa gugatannya terhadap sangketa hasil Pilpres tahun 2024 lebih sistematis ketimbang gugatan Anies Baswedan Muhaimi Iskandar. Sidang ini menjadi sorotan publik dan media mengingat betapa pentingnya integritas proses pemilihan presiden. Sidang ini diharapkan dapat memberikan keadilan bagi semua pihak yang merasa dirugikan dan memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan adil dan transparan. Dengan berbagai dalil yang diajukan oleh kedua pasangan calon tersebut, sidang ini diharapkan dapat mengungkap kebenaran dan memberikan keadilan bagi semua pihak. Proses hukum ini penting untuk memastikan bahwa suara rakyat benar-benar dihargai dan dihormati. Sidang perdana ini hanya merupakan awal dari proses panjan yang akan menentukan nasib Pilpres tahun 2024. Publik diharapkan dapat terus mengawasi proses ini dan berharap bahwa keadilan akan segera ditegakkan. Terima kasih telah menonton!